Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel gue, di channel Arik FM Hari ini, di video kali ini, gue mau menunjukkan satu video raid Namanya, kalau gak salah, turn of the four winds Nama raidnya Mekaniknya cukup simple, disini dia cuma punya 2 boss Boss pertama ada 3, boss kedua cuma ada 1 Buat mekanik di boss pertama cukup simple Cuma emang kalau kurang perhatiin, ya rada tricky juga sih sama aja Disini ada 3 boss Jadi kalian butuh 3 group buat masing-masing setiap bossnya Jadi kalian split 3 group dari member kalian saat ini Misalkan grup pertama tank healer DPS Grup kedua healer tank, grup tiga healer sama DPS Disini juga tips dari gue butuh off heal buat healer ketiganya Soalnya disini itu bener-bener butuh 3 healer kalau bisa ya Buat tank kalian bisa split tank di Anshal sama Nezir DPS healer bisa bantu di Rosan Terus disini mekaniknya cukup simple Di boss Anshal itu dia punya energi Nah disini yang rada tricky Pokoknya setiap kali dia mau menuhin energinya Sebelum 90% atau di sekitar 80 atau 85% Kalian wajib tukeran posisi sama yang ada di Nezir Nezir pindah ke Anshal Anshal pindah ke Nezir Selama beberapa menit mungkin 1 atau 2 menit Sampai passnya beres Habis itu Kalian balik ke posisi semula Pokoknya kalau misalkan Terus juga kalau nanti ada edge Kalian wajib kill ice nya Terus kalau ada kayak poison warna hijau Bukan poison sih harusnya itu apa namanya Gue gak tau pokoknya di lingkaran warna hijau Kalian pindahin boss nya Soalnya dia bakalan ngeheal boss nya Ada edge di kill ice nya Ada yang hijau hijau Pokoknya kalian pindahin boss nya Sekalian sih itu doang buat mekanik di boss pertama Yang gue tau ya Mungkin kalau misalkan ada kurang-kurang Bisa kalian tambahin di kolom komentar Thank you banget buat yang udah support gue Kita lanjut ke boss kedua Boss kedua juga ini Kalau kata gue gak susah-susah banget Ada EPS heal Stuck di posisi yang menurut kalian enak Terus habis itu Kalau misalkan nanti kayak ada lightning Kalian wajib hindarin Soalnya misalkan nanti kayak ada angin puting beliung Kayak gitulah Gue lupa apa itu namanya Pokoknya kalau kayak ada angin muter-muter Kalian harus hindarin itu juga ya Kalau bisa cari celah yang ada di sana Terus habis itu kalian lewatin anginnya Jangan di tb ya Soalnya dia bakalan kayak menarik kalian Sampai jauh banget lah Pokoknya jangan sampai Pokoknya hindarin anginnya Hindarin lightningnya Terus juga kalau misalkan tidak ada edge Bisa mungkin kill edge nya jauh dari lain Terus habis itu nanti dia masuk ke PES ketiga apa kedua Gue lupa ini PES keberapa Dia nanti bakalan ngancurin lantainya Stack di satu titik Terus habis itu kalau misalkan kayak ada Lightning nyebar gitu Gede Kalian wajib Ngejauhin ya Terbang ke atas Dua lompatan atau tiga lompatan Buat ngehindarin Si aww lightning nya Terus juga kalau misalkan nanti ada Ada dps yang kena debuff Listrik Gue lupa apa nama debuff nya Kalau gak salah inget itu Nama debuff nya itu Lightning cloud apa ya Kalau gak salah nama debuff nya lightning cloud Nanya debuff lightning kalian wajib Ngejauh sejauh mungkin dari raid Biar kalian gak ngexplode raid nya lah Biar kalian itu si lightning nya Biar gak kena ke raid memory kalian Pokoknya Kalau kena debuff Kalian wajib lari Oke paling segitu doang Buat mekanik di boss ini Semoga bermanfaat I'll see you on the next video See ya bye bye Sampai jumpa